Ya, pemirsa penetapan Haritanu sebagai tersangka SMS Bernada Ancaman banyak disayangkan oleh kalangan ulama dan pengasuh ponok pesantren di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Para ulama menilai tidak ada unsur ancaman dalam SMSHT tersebut. Penetapan Haritanu Sudibyo sebagai tersangka dalam kasus SMS Bernada Ancaman dipertanyakan oleh kalangan ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kali ini Kiai Haji Junaidi Hidayat, pengasuh ponok pesantren Al-Aqobah di Desa Kwaron, Kecamatan Diwet Jombang, memberikan pendapatnya. Menurut Kiai Muda yang menjabat sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Jombang ini tidak ada unsur ancaman dalam isi SMSHT. Berdasarkan analisanya, SMS Haritanu hanya bersifat mengingatkan aparat penegak hukum, sekaligus ungkapan semangat, jika HT nanti menjadi pemimpin, akan memberantas oknum aparat hukum yang suka mempermainkan hukum. Jadi sekilas kalau saya mempelajari, menurut pemahaman saya, secara personal tidak ada kalimat yang melakukan ancaman terhadap pribadi seseorang. Tapi yang ada di situ adalah semangat yang begitu mengebung-gubulah, kalau saya katakan. Ketika dia merasa nanti akan menjadi seorang pemimpin di negeri ini, dia akan melakukan proses pembersihan terhadap para oknum-oknum penegak hukum yang dianggap tidak profesional, yang dianggap tidak mempunyai komitmen di dalam penegakan hukum. Jadi kalimatnya saya kira itu masih standar, standar ya dalam arti tidak ada sesuatu yang berbau ancaman terhadap personal ya. Senanda dengan Kiai Haji Juniai di Hidayat, pakar Bahasa Indonesia Universitas Brawijaya, Eti Setiawati, juga menilai tidak ada unsur ancaman dalam SMS-HT. Terlebih lagi dalam SMS tersebut tidak ada objek yang dituju ataupun kalimat dan nada ancaman. Menurut saya tidak ada unsur ancaman di situ. Kenapa tidak ada unsur ancaman? Karena tidak ada objek tertentu yang dituju dalam WA itu. Masih umum. Indonesia akan berubah, akan dibersihkan. Kan tidak menyatakan kamu akan dibersihkan, atau kamu akan dipecat, atau kamu akan disisihkan dari situ. Kalau saya jadi pimpinan, kan tidak begitu.